Intro Ada kembali di Speak of the Lunch, Pemisa Tadi saya sudah janjikan untuk mempraktekan bagaimana cara packing yang baik dan juga benar Supaya bisa masuk nih semua tat putas ini Terutama untuk para backpackers ya Mungkin yang pertama paling sering kendala itu Ini apa aja sih? Ini kalau saya pribadi suka tidur di pohon Jadi saya suka gantung, namanya hemok Jadi gak perlu bawa tenda, cukup pasang kita tidur Nah untuk atapnya biar gak kehujanan, saya bawa flysheet sendiri Jadi di atapnya kita pasang flysheet biar gak kehujanan Ada selimutnya juga ya? Selimutnya juga Kita bawa SB, selimutnya itu tadi yang sleeping bag Buat tidur biar gak kedinginan Biasanya kendalanya orang pusing itu di baju atau pakaian atau selana Mereka biasanya suka ngelipat seperti ini Akhirnya masuk-masuknya jadi penuh Jadi penuh, benar Saya biasanya kayak gitu Padahal sebenarnya sebagusnya kita tuh harus melipatnya tuh jangan seperti ini Jadi kita gulung Mungkin bisa dipraktikan kali ya Jadi lebih Oh boleh Biar coba gitu Biasanya kalau kita menggulung Menggulung seperti ini Burung sekecil mungkin Sekecil mungkin Nah nanti kita plastikin Mungkin ada kantong plastik nanti kita masukin di plastik Apa gak jadi banyak gitu? Gak itu plastiknya Yang pertama tujuannya menghindari kalau kita sering outdoor Hujan basah Jadi plastik itu melindungi dia Bakai yang dari basah Jadi banyak gunanya ya Atau kalau tumpah di dalam tas minuman bisa terhindari Jadi kita susun Ditumpuk seperti ini Seperti ini Sampai atas itu Ini dengan digulung seperti ini Memang bisa jadi muatnya lebih Lebih banyak Apalagi kalau kita dikaretin Di ikat karet lebih kencang lagi Itu lebih enak Kalau numpuknya sekarang di tas Dari bagian paling bawah tuh biasanya apa? Kalau saya pribadi Paling bawah tuh biasanya pakaian Pakaian yang biasanya hanya dipakai saat-saat Tentu saja Ya pakaian yang kedua Biasanya saya sleeping bag seperti ini Ini kan biasanya pakai tidur aja Jadi saya taruh di bawah Lalu Barang-barang mungkin makanan setengahnya Setelah itu Barang-barang lainnya yang penting Seperti misalkan P3K Ataupun Obat-obatan dan sebagainya Yang paling penting yang utama Jas hujan kita letakkan paling atas Karena kita tidak bisa menunggah hujan kapan saja gitu Jadi Selalu meletakkan jas hujan Di Pempat yang paling atas Seperti ini Kalau itu tips dari backpackers Kalau tips dari Risian sendiri Kira-kira apa? Untuk packing? Ya untuk packing Untuk berwisata Bersama keluarga Saya tipe yang lightpacker ya Jadi kalau trip memang gak pernah bawa Terlalu banyak Kalau pergi dari dua minggu Saya pasti di Hari ketujuh Tapi kalau saya itu suka kebanyakan baju gitu Kalau ini kayaknya mau pakai ini Pakai ini Pakai ini gitu Itu gimana caranya Supaya bajunya gak terlalu banyak gitu Dibawa Pas Iya memang kayak Memang tergantung cuaca ya Kalau trip ke daerah yang kebetulan lagi winter Itu pasti kopernya jadi makin sesak ya Karena bawa jaket Bawa sepatu Bawa thermal kadang-kadang Jadi memang harus lebih selektif aja sih ya Aktifitasnya aja disesuaikan Jadi udah tau mau kemana Mau kemana Baju ini Baju ini Udah di planning kali ya Supaya gak terlalu banyak gitu Bajunya dibawa ya Iya paling enak sih Kalau ke pantai ya Cuma celana pendek Sama sendal cepit Sama singlet Udah jadi Ya Barang-barang yang dibawa juga Gak terlalu banyak ya Mungkin kalau Orangnya diving Dan peralatannya lebih banyak Tapi kalau hanya liburan di pantai Ya paling Paling sedikit ya Mungkin kayak naik gunung Atau ke tempat yang dingin Udah pasti bawaannya lebih banyak Itu gak bisa dihindari sih Tapi kalau saya sih lebih suka bawanya sedikit Dan sekalian Jadi kalau pas Misalnya di tempat tujuan Mau beli sesuatu ya Beli baju ya Kekas daerah situ Jadi masih ada space sih Bisa langsung dipakai Oke Saya juga mau minta tips nih Untuk saya Dan juga mungkin Banyak keluarga lainnya Yang Tetap di Jakarta Mungkin gak Gak lebaran Gak mudik gitu Tapi tetap bisa Berwisata Di sekitar-sekitar Jakarta Yang mungkin Masih tetap enak Untuk dinikmati Tapi gak macet gitu Kira-kira kemana Desinasinya Yang cocok Pas lebaran menariknya ya Banyak orang keluar kota ya Cuma ya Kalau di hari hanya Mungkin gak semua tempat buka Kalau Rekomendasi tempat yang menarik Mungkin tempat-tempat yang biasanya Ramai Tapi terus sepi Misalnya taman Taman-taman kota di Jakarta Kayak Taman selalu mati Itu selalu buka Dan kita bisa kayak Have the All the space gitu Untuk kita sendiri gitu Lalu saya juga Paling suka Kalau pas lagi Orang-orang lagi Semuanya lagi keluar kota Jakarta sepi Saya ngunjungi tempat-tempat Favorit yang biasanya Ramai dan harus ngantri Misalnya kafe-kafe yang Populer Atau restaurant yang populer Sekarang saya bisa Milih kursi seenaknya gitu Karena gak ada pesaing Dan gak harus ngantri Kadang kalau lagi Iseng sih Saya ke tempat-tempat Yang populer Waktu saya kecil ya Misalnya ke Monas Ke Kebun Binatang Kayak nostalgia aja Dan momen-momen kayak gitu Ya itu Antriannya gak terlalu panjang Kita gak berdesakan Dengan orang banyak Sama mau lihat harimau Misalnya Terakhir Mas Edy Untuk saya yang Di Jakarta Kira-kira destinasi Apa yang cocok nih Itu tadi Seperti yang Mas Chris bilang Mungkin banyak tempat wisata Yang kayak museum Mungkin tutup gitu ya Ataupun mungkin Tempat-tempat yang Umum seperti Ancol Pasti rame banget Biasanya orang Jakarta Pergi ke daerah Orang daerah Fiburannya ke Jakarta Biasanya Jabertabek Jadi sama aja rame gitu Yang paling tepat sih Pasti taman ya Taman-taman Taman Jakarta itu Biasanya sepi banget Kalau lagi liburan Jadi kita bisa gelar tiker Sama keluarga Makan bareng Atau foto session Bareng keluarga Itu menarik banget gitu kan Atau kita bisa ke Anjung-anjungan daerah Taman mini Mungkin bisa kita keliling-keliling juga Itu sih Oke terima kasih Edy dan juga Christian Sudah berbagi bersama kita Tips-tipsnya Untuk liburan Juga untuk backpackers Semoga bisa menjadi informasi Tambahan untuk pemirsa Dan pemirsa Inilah akhir pembincangan kita Di Speak of Launch Saya ikut saya berawasi Mewakili seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa Sampai jumpa